Gejolak yang terjadi di Niger memasuki babak baru. Banyak warga Niger mendukung junta militer yang menaham Presiden Mohamed Bazum. Tak hanya itu, mereka juga mendaftar sebagai sukarelawan sipil. Dukungan ini melonjak ketika kabar pasukan militer Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat berencana mengintervensi kudeta tersebut. Saking membeludaknya warga mendaftar sebagai sukarelawan, junta militer sampai menutup pendaftarannya. Mengutip Reuters, junta militer membatasi pendaftaran sukarelawan karena tak mampu mengendalikan orang yang terlalu banyak. Selain tingginya minat warga untuk membantu, keterlibatan guru Wagner juga menjadi senjata dari junta militer yang saat ini telah dipimpin Perdana Menteri Baru Ali Laminezine. Jangan mendorong orang Niger untuk pergi ke mitra yang tidak ingin Anda lihat di sini, kata Perdana Menteri Niger Ali Laminezine. Niat keterlibatan guru Wagner semakin terlihat, terlebih lagi beberapa waktu lalu. Junta militer dikabarkan telah menemui perwakilan kelompok tentara bayaran itu di Mali. Pimpinan guru Wagner, Yevgeny Prigozin bahagia melihat pemerintahkan dan kudeta yang dilakukan oleh junta militer Niger. Yevgeny Prigozin mengejek upaya Amerika Serikat untuk mengurangi ketegangan yang terjadi di Niger. Upaya Amerika Serikat yang dimaksud adalah saat pejabat meneluh Amerika Serikat Victoria Nulan yang menemui junta militer di Niger tidak membawakan hasil yang baik. Setelah gagal bernegosiasi, pejabat meneluh Amerika Serikat itu meminta agar junta militer Niger tidak meminta bantuan guru Wagner. Ini membawa kegembiraan nyonya Nulan, saya bangga dengan anak laki-laki dari Wagner. Memikirkan mereka saja membuat ISIS dan Al-Qaeda kecil, penurut dan lembut. Dan Amerika Serikat telah mengakui pemerintah yang tidak diakuinya kemarin hanya untuk menghindari pertemuan dengan PMC Wagner di negara tersebut. Kata pimpinan guru Wagner, Yevgeny Prigozin. Sebelumnya, Prigozin juga mengatakan bahwa pemberontakan yang dilakukan rakyat Niger merupakan upaya untuk terbebas dari penjajah. Menurut pimpinan tentara bayaran itu, penjajahan yang ada saat ini menjadikan negara-negara Afrika tidak mengalami kemajuan dari ratusan tahun lalu. Terima kasih telah menonton!